Halo Sobat Semua, Gross Domestic Product atau yang biasa disingkat GDP adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP mencerminkan ukuran dan juga kesehatan ekonomi pada suatu negara, serta digunakan untuk perbandingan ekonomi dengan negara lain. Ada tiga metode utama yang biasa digunakan untuk menghitung GDP antara lain, metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Ketiga metode ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling terkait dalam memahami aktivitas ekonomi pada suatu negara. Metode produksi, menghitung GDP dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor ekonomi dalam suatu negara, seperti pertanian, industri, dan jasa. Nilai tambah adalah selisih antara output yang dihasilkan oleh suatu sektor, dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Metode ini memberikan gambaran yang rincin mengenai kontribusi dari masing-masing sektor terhadap ekonomi. Lain hal metode pengeluaran, di sisi lain, mengukur GDP dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengeluaran tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih selisih antara ekspor dan impor. Metode ini berguna untuk memahami pola konsumsi dan juga investasi dalam ekonomi serta bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi GDP. Sedangkan metode pendapatan adalah menghitung GDP dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa, termasuk upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan. Metode ini fokus pada distribusi pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi. GDP sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kesejahteraan ekonomi pada sebuah negara. Peningkatan GDP biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif, sedangkan penurunan GDP dapat mengindikasikan terjadinya resesi. Akan tetapi, GDP memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan distribusi dari pendapatan, kualitas hidup, atau dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, maka GDP sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara. Selain itu, GDP juga dapat dihitung dalam istilah nominal atau real, GDP nominal, menghitung nilai output berdasarkan harga pasar saat ini, tanpa memperhitungkan inflasi yang terjadi. Sementara itu, GDP real menyesuaikan nilai output dengan perubahan harga, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Perbandingan antara GDP nominal dan real membantu mengidentifikasi pengaruh inflasi terhadap ekonomi. Maka secara keseluruhan, GDP adalah indikator penting untuk analisis ekonomi dan pengambilan kebijakan. Meskipun memiliki keterbatasan, GDP tetap menjadi indikator utama yang digunakan oleh pemerintah, ekonom, dan pembuat kebijakan untuk merencanakan dan mengevaluasi strategi ekonomi suatu negara.